Ketika kita berada di dalam kondisi terpuruk, itu adalah saat terbaik untuk kita bisa evaluasi diri. Itu adalah momen terbaik untuk kita bisa masuk ke dalam, berproses di dalam diri, untuk mencari apa sebenarnya yang harus aku perbaiki. Bermimpilah besar, terus yang kedua mempunyai keberanian untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi itu. Terus yang ketiga harus berani berkorban, berikan daya terbaik, berikan upaya terbaik untuk bisa mewujudkannya. Karena memang untuk bisa sukses atau bisa meraih apa yang kita inginkan, itu pasti ada nilai tukarnya. Kalau misalnya kita tidak berani berkorban, susah. Nah ini yang kedua. Kata Yusuf Hamka, mindset orang sukses itu tidak boleh berpikir jadi pekerja, tapi harus jadi pengusaha. Bagaimana menurut Anda, Bunda? Ada banyak juga yang sukses jadi pekerja, jadi semuanya tergantung ya, tergantung. Kalau mungkin maksudnya begini, sukses itu ukuran masing-masing orang itu kan beda. Sukses menurutku belum tentu sama dengan sukses menurutmu. Belum tentu sama sukses versi Gilang. Jadi versi sukses itu beda-beda, kecukupan seseorang itu beda-beda. Tapi kalau misalnya mempunyai keinginan yang besar, pengen menjadi sesuatu, pengen menjadi seseorang yang mempunyai dampak lebih luas terhadap lingkungan, ya jadi pengusaha, jangan jadi pegawai. Karena dengan jadi pengusaha akhirnya kita bisa melakukan banyak hal, bisa mempengaruhi lingkungan, bisa mempekerjakan banyak orang, bisa memberdayakan banyak orang. Itu sih kalau menurutku. Bukan berarti kalau pengen sukses harus jadi pengusaha, enggak. Sukses itu bisa ditempuh dengan jalan apa saja, karena masing-masing takaran dan ukuran masing-masing orang beda. Ya kan? Jadi kiai sukses juga bisa, ya kan? Jadi penyanyi sukses juga bisa, jadi pemain film sukses juga bisa. Tapi jika kita itu pengen mempunyai dampak yang lebih luas, dampak yang lebih real, Kemanfaatannya itu ya. Ya, kemanfaatan yang lebih besar terhadap lingkungan dan terhadap kehidupan, ya. Ya, membuka lapangan kerja. Ya, dengan menjadi pengusaha itu ya bisa memberdayakan banyak orang. Siap, Bunda? Lanjut, Bunda. Ketika ada orang yang hidupnya berada pada titik terendah, apa pesan Bunda untuk mereka agar bisa bangkit? Ya, rata-rata itu kalau orang sudah berada di posisi itu ya, itu kan orang itu bingung, dong. Bingung, ngelukro, putus asa, terus habis itu nggak percaya diri, ya, terus habis itu. Ya, seperti orang patah hati ya. Sabar, karena tidak ada yang bisa dilakukan selain bersabar dan terus bergerak. Kebanyakan orang ketika frustasi, ketika frustasi, patah hati dengan kehidupan, itu mereka tidak bergerak. Mereka berdiam diri. Terus akhirnya, apa ya, muter aja di situ. Muter terus, berjibaku dengan permasalahan. Jadi, ya itu tadi, orang seperti terkungkung, ya, seperti berada di dalam kota, jadi dia tidak bisa keluar dari kota. Udah muter-muter di kota itu aja, kebanyakan. Nah, mungkin saranku, ya, ketika berada di posisi itu, yang pertama yang harus dilakukan adalah jelas sabar. Terus yang kedua itu, terus bergerak. Karena kehidupan ini kita nggak bisa berhenti. Kita mundur ke belakang juga nggak mungkin. Berhenti juga tidak mungkin. Satu-satunya yang harus dilakukan adalah tetap jalan dan tetap bergerak. Dan membangun mindset baru atas kehidupan kalian, gitu kan. Kalau misalnya untuk membangun mindset baru, untuk membangun sendiri susah, ya. Ya, coba bergeser, ya, bergaul dengan orang-orang yang lebih positif cara berpikirnya, gitu. Lebih banyak gaul, lebih banyak bersilaturahmi, ya, dengan banyak orang, ya. Orang-orang yang positif, maksudnya. Jangan kumpul dengan orang-orang yang dengan permasalahan yang sama. Nah, dari situ nanti... Jangan orang-orang yang toksik. Jangan orang-orang yang toksik. Di situ nanti pelan-pelan pasti akan terbangun mentalnya. Pelan-pelan itu akan terbangun kesadarannya. Jadi, sebenarnya ketika kita berada di dalam kondisi terpuruk, itu adalah saat terbaik untuk kita bisa evaluasi diri. Itu adalah momen terbaik untuk kita bisa masuk ke dalam, ya. Berproses di dalam diri, ya. Untuk mencari apa sebenarnya yang harus aku perbaiki. Itu sih. Jadi, biar cepat, apa ya, biar cepat move on, ya. Move on, ya. Gak melulu udah di situ terus, habis itu sibuk dengan permasalahan, ya. Akhirnya lupa untuk mencari solusi atas permasalahan itu sendiri. Tapi yang lebih penting kayaknya menyendiri dulu, ya. Menenangkan diri untuk mengevaluasi. Masuk ke dalam. Jadi, kebanyakan orang itu ketika bermasalah itu kan menyalahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, menyalahkan kondisi. Mencari pelampiasan. Betul. Nah, itu momen yang terbaik untuk masuk ke dalam diri, melakukan evaluasi. Begitu sih. Siap-siap, bantuan. Masuk banget. Masuk banget. Lanjut. Tiga sifat orang sukses yang akan merubah hidup Anda. Tiga. Tiga sifat orang sukses yang akan merubah hidup. Ini sukses-sukses seperti ini. Mas Hendra ini mesti anu, nih. Sukses dalam artian finansial. Finansial. Sukses finansial. Orang kalau pengen sukses itu yang pertama dia harus punya mimpi besar. Ya, ketika dia tidak mempunyai mimpi besar juga gak akan nyampe sana. Terus yang kedua mempunyai keberanian untuk mewujudkan. Nah, itu bagaimana caranya beneran? Mempunyai keberanian untuk mewujudkan. Cara membangun. Oke. Ya, bermimpilah yang tinggi. Lihat itu contoh-contoh orang-orang yang menurutmu itu bisa kamu jadikan sebagai panutan. Yang paling gampang itu ya. Lihat apa yang ada di sekelilingmu. Di sekitar. Supaya bisa menjadi trigger. Misalnya orang tuamu. Ya, ketika pengen memberikan kebahagiaan lebih terhadap orang tuamu. Lihat istrimu, lihat anakmu. Cari aja yang di sekitar itu. Yang bisa menjadi trigger untuk kebangkitanmu. Kadang-kadang orang-orang itu kan lupa. Mikirnya itu terlalu jauh. Terlalu jauh. Sementara yang di sekitar kita aja itu kita bisa olah. Energi itu kita bisa olah. Dan orang-orang di sekitar kita itu bisa kita jadikan trigger untuk kebangkitan kita. Berarti kita mulai dari yang terdekat. Terdekat aja. Ya, kalau misalnya pengen membangkitkan itu. Supaya kita berani untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita. Lihat diri kita sendiri dulu. Aku pengen membahagiakan orang tuaku. Atau aku pengen beliin orang tuaku rumah. Atau aku pengen beliin bapakku mobil. Atau aku pengen membelikan istriku rumah mewah. Atau aku pengen memberikan fasilitas terbaik untuk anak-anakku. Aku pengen nyekolahin anakku sampai luar negeri dan segala macam. Lihat yang di sekitar kita aja. Nggak perlu muluk-muluk dulu. Lihat dulu siapa yang ingin kamu bahagiakan. Siapa yang pengen kamu angkat derajatnya. Dan siapa yang pengen kamu bahagiakan. Nah itu nanti baru semangat itu bisa berkembang. Keberanian itu akan muncul. Terus yang ketiga. Berikan daya terbaik dan berikan upaya terbaik untuk bisa mewujudkan semua itu. Jadi yang pertama tadi bermimpilah besar. Terus yang kedua mempunyai keberanian untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi itu. Terus yang ketiga harus berani berkorban. Berikan daya terbaik. Berikan upaya terbaik untuk bisa mewujudkannya. Karena memang untuk bisa sukses atau bisa meraih apa yang kita inginkan. Itu pasti ada nilai tukarnya. Kalau misalnya kita nggak berani berkorban ya susah. Ya kasarannya tirakat dulu ya. Iya. Ada nilai tukarnya. Apapun itu nilai tukarnya. Ya termasuk pikiran kita, tenaga kita, waktu kita. Itu pasti akan banyak tersita. Nah itu nilai tukarnya itu. Ya kadang-kadang kebanyakan saya lihat terlalu, apa ya. Terlalu di-forcer juga loh Bu. Apanya? Untuk mencapai yang diinginkan. Itu bagian dari nilai tukar. Nah coba kalau misalnya kita menili cerita-cerita orang sukses itu. Dalam satu hari berapa jam mereka tidur. Kita akan hanya melihat kesuksesannya. Tapi kita tidak melihat apa yang sudah dikorbankan oleh mereka. Dan seberapa besar perjuangan mereka. Seberapa besar daya yang mereka berikan. Seberapa besar upaya yang mereka sudah lakukan. Ya pasti seimbang lah. Kalau mimpinya besar ya. Nilai tukarnya ya pasti akan sebesar. Ya mimpinya gede terus nilai tukarnya. Cili ya gak jadi tuh ya. Pungguk merindukan Bu Ler. Harus seimbang. Seimbang. Harus seimbang semua. Oke. Oke. Apa manfaatnya jika kita bisa memaafkan dan mendoakan semua orang yang pernah menyakiti kita. Adakah korelasinya dengan kesuksesan yang akan kita terima Bunda. Apa manfaatnya apa tadi apa manfaatnya. Jika kita bisa memaafkan pada orang yang sudah menyakiti kita. Terus ada korelasinya kah dengan kesuksesan. Kesuksesan yang. Bisa jadi ada korelasinya. Tapi sebenarnya manfaat utama itu adalah untuk diri kita sendiri. Ketika kita tidak bisa lepas memaafkan orang lain. Apapun bentuknya ya. Apapun permasalahannya. Itu sebenarnya kita tidak bicara tentang orang lain. Diri kita sendiri. Tapi kita bicara tentang diri kita sendiri gitu. Jadi memaafkan diri kita sendiri ya. Sebenarnya memaafkan orang lain itu bukan untuk kepentingan orang lain. Tapi untuk kepentingan diri kita sendiri gitu. Karena begini. Kita kan sering menjadikan orang lain itu sebagai faktor kan. Aku menyakitimu misalnya ya. Aku menyakitimu. Saya terima Bu. Terus habis itu kan dirimu merasa tersakiti tuh. Iya. Merasa tersakiti. Gondok. Mangkel. Ya. Itu kamu pelihara rasa itu. Sementara aku. Yang menurutmu. Aku sudah menyakitimu. Lah aku tidak merasa apa. Fan-fan saja. Aku bebek saja. Kenapa kok ada rasa tersakiti, ada rasa emosi, marah, dendam mungkin. Itu semata-mata karena kita kurang tepat merespon sebuah permasalahan atau kita kurang tepat untuk merespon sebuah kejadian. Kalau kita meresponnya tepat, tidak akan ada rasa marah, tidak akan ada rasa benci, dendam, dan segala macam rasa yang tidak memberdayakan. Nah itu tadi contoh kecilnya tuh. Ketika aku mengkhianatimu misalnya ya. Dirimu kan merasa sakit tuh. Ya kan? Merasa tersakiti, terzolimi, dan apalah. Tapi Manjenengan sadar bahwa Manjenengan mengkhianati. Sadar. Tapi biasanya orang-orang itu ya. Tidak sadar. Tidak sadar. Maksudnya ya oke aku melakukan ini dan ya mereka tetap melanjutkan hidup baik-baik saja. Jadi tergantung. Tergantung. Tergantung sayanya ya? Iya. Tergantung dirimu. Nah karena dirimu yang merasa tersakiti. Misalnya aku tidak merasa menyakiti dirimu terus piyeh. Oh iya. Ya nggak ada salahnya. Bunda nggak ada salah. Ya aku sih yang salah diwi. Iya karena meresponmu tidak tepat. Tidak tepat. Merespon sebuah kejadian ini tidak tepat. Misalnya oke kita bareng ya. Kita bareng. Suami istri lah anggap ya. Abis itu kita cerai. Dan merasa tersakiti tuh dirimu. Sementara kalau misalnya dirimu itu memandangnya dari Sisi yang berbeda dengan meresponnya dengan cara yang berbeda. Oh iya kita berpisah itu ya. Ini karena untuk kebaikan kita sendiri. Bisa jadi dengan kita pisah. Abis itu mencari jalan sendiri-sendiri. Masing-masing kita bisa lebih bahagia. Masing-masing kita bisa lebih berdaya. Lulah enak leh. Meresponnya dengan cara seperti itu. Tapi lah dirimu meresponnya dengan rasa sakit. Merasa tersakiti. Merasa terhianati dan segala macam. Yaudah. Bukan maksudnya bukan salahku. Itu salahmu. Karena kamu yang merespon begitu. Sering bunda saya merasakan. Dan rata-rata orang itu seperti itu. Rasa sakit itu muncul karena kita kurang tepat dalam merespon sesuatu. Jadi misalnya kita selalu bisa merespon dengan cara yang berbeda. Ya udah tapi kok enak-enak wajah. Drenges-drenges wajah. Bahagia-bahagia ya. Gembira-gembira wajah. Berarti semaca dilotok nonton maupun lagi? Nah itu. Bandel. Apa sih leh suraboye itu apa ya? Drenges ikulah. Gendrenges ingin dilotok. Dilotok ikulah. Siap-siap bunda. Aku sih gak ngerti dilotok. Aku nolok lali kalimat itu. Aneh udah lama sekali gak pernah denger. Genggih. Dilotok itu bisa dibilang masa bodoh gitu loh. Masa bodoh. Cuek. Cuek. Ya tergantung ya. Tergantung. Kita tergantung menempatkannya gimana. Kalau misalnya masa bodoh ya kita gak bisa masa bodoh-masa bodoh amat. Lelah itu menyangkut dengan diri kita sendiri. Kebaikan diri kita sendiri kan kita juga gak bisa masa bodoh. Mungkin masa bodoh terhadap penilaian orang lain itu baru oke. Masa bodoh terhadap penilaian orang lain. Masa bodoh terhadap pandangan orang lain. Pendapat orang lain. Yang berakibat buruk untuk diri kita. Itu masih oke sih. Lelotok dalam tanda kutip seperti itu masih oke. Siap-siap. Terima kasih telah menonton.